Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys begitu banyaknya pekerjaan Aci di dunia nyata jadi jarang upload ya kali ini mencoba untuk lembur setelah memperbaiki tadi ke rumah usher ini ada televisi merk sab tidak protect kayaknya namun ini setat tapi tidak ada gambar bisa kalian lihat lampu indikator setat Hai namun tidak ada gambar oke guys kita langsung buka saja cara memperbaiki tv-shop setat nyembur kayaknya guys flipbacknya juga nyembur namun layar dan gambar tidak tampil tidak mau menyala ini penampakan daripada mesin tv-shop slip piccolo kayaknya guys untuk sistem protectnya kalian bisa cek sendiri di beranda biasanya menggunakan isi Hai ixt Hai Aci persiapkan dulu untuk mengambil alat untuk mengecek juga pada VCC VCC tegangan yang dibutuhkan untuk CRT hai 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 coba Aci cek dulu tegangan B plus ini wajib untuk teknisi Hai tegangan B plus 125 volt untuk tegangan tv-shop slim seperti ini ya normal Hai dan lanjut untuk Hai dan lanjut untuk VCC tegangan isi vertikal 29 volt 30 volt normal dan boom-up-nya juga normal Hai sebentar ini beralih pada tegangan hai 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 VCC untuk matrik RGB 180 volt Hai ini tegangan yang Hai buat Hai CRT tabung RGB-nya Hai coba Aci cek juga tegangan 12 volt pada sekunder disini normal Hai lanjut ke VCC audio 16 volt Hai juga normal cash Hai ini gas untuk sistem proteksinya nanti pada isi disitu ini VCC semua normal cash Hai entah kenapa ya ini Hai mungkin agak merepotkan Hai coba aja nanti jangan skip-skip ya biar tidak gagal fokus Hai untuk sistem proteksinya pada disini Hai sudah Aci jelaskan di video kemarin-kemarin Hai meliputi apa saja di atas Hai Oke kita coba cek dulu layar menggunakan screen tegangan dari screen apakah muncul karena ini tidak protek namun TV setat tidak ada gambar Hai ini setelah sekernya dinaikkan cash ada blanking bergaris buku Hai dan warna merah apakah disebabkan dari CRT atau RGB-nya hai 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 langsung saja pada intinya cash tidak usah diskip ya biar tidak gagal fokus Hai belajar bersama aja elektronik disini pin KG dan pin KR-nya dan pin KB-nya juga normal Hai kb-nya juga normal Hai di sini tegangan sekren juga normal cash Hai dari flip-back FBT nya Hai langsung kita berpindah menuju ke VCC dari ABL mungkin saja bermasalah pada ABL-nya pin ABL-nya pin ABL dari flip-back FBT Hai di sini masih normal untuk tegangan B plus Hai ini untuk tegangan dari pin hiternya juga normal 5 volt sekitaran 4 volt setengah Hai di sini ada kejanggalan sedikit dari pin ABL-nya tidak mengeluarkan tegangan sama sekali alias nge-drop Hai haji coba dulu dari pin ABL-nya mungkin Apakah ada yang shot karena tidak bisa Hai mengeluarkan tegangan sama sekali atau mungkin ini diurut dari pin ABL-nya ada transistor kecil Hai kayaknya berukuran berapa ya ini 82 kilo 82 kilo Ohm guys bisa kalian urut dari pin ABL-nya setelah Hai transistor Hai satu kilo Ohm dan juga diode sener Hai terus ada itu dan sister 82 kilo Ohm Hai itu ya setelah di cek tadi putus harapan putus cinta keke sini Aji mencoba untuk mengganti air tersebut Hai Hai kalian urut sendiri di bagian ABL nanti ada transistor 82 kilo Ohm setelah pergantian Aji coba cek dulu tegangan sebelum mengetes layarnya apakah keluar normal Hai di sini Aji bebas guys menggunakan selektor DC AC maupun AC yang penting Hai tegangan keluar Hai nah disini tegangan ABL sudah keluar Hai coba Aji intip layar dulu kes mungkin sudah oke dan normal Alhamdulillah kes ternyata cuma transistornya saja bagi yang kurang paham silahkan tulis komentar di bawah ini mencoba untuk mengetes pada antena semoga normal dan tinggal tutup jangan lupa subscribe guys sampai jumpa kembali di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh